Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya mengucapkan Happy Thanksgiving ya senang sekali boleh berjumpa kembali melihat wajah-wajah daripada Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Nah selanjutnya sekalian yang dikasih oleh Tuhan hari-hari ini ya hampir seluruh mata dunia tertuju kepada satu negara kecil yang bernama Qatar ya karena disitu sedang diselenggarakan sepak bola dunia. Sepak bola itu adalah salah satu olahraga yang penontonnya paling banyak Bapak Ibu sekalian. Nah Kamis kemarin waktu Thanksgiving ada satu kejadian yang membuat heboh khususnya orang-orang Indonesia ya. Kita tahu ada seorang pemain sepak bola yang terkenal namanya Cristiano Ronaldo ya tolong Evelyn bisa tampilkan foto bukan foto saya ya tapi foto Cristiano Ronaldo ya. Ini adalah Cristiano Ronaldo ya dan beberapa hari yang lalu dimuat di media sosial bahwa dia adalah satu-satunya manusia di atas muka bumi ini. Yang sosial medianya Instagram punya follower sampai 500 juta orang ya. Dia satu-satunya orang yang ada di dunia ini yang punya follower begitu banyak 500 juta orang. Sekali dia mengupload sesuatu di Instagramnya maka dia mendapat uang sekian miliar rupiah sekali upload ya. Nah yang saya mau ceritakan lihat itu Cristiano Ronaldo sedang memegang tangan seorang anak kecil ya. Dan anak kecil ini dia adalah orang Indonesia sekolahnya kelas 5 SD sedang ikut orang tuanya di Qatar. Dimana Qatar terkenal dengan hasil buminya yang bernama gas ya. Orang tua daripada anak kecil ini anak kecil ini namanya Ibrahim ya dia penggemar sepak bola dan di Qatar dia juga ikut sekolah sepak bola ya. Nah hari itu hari Kamis tanggal 22 November dia mendapatkan kesempatan boleh tampil di Piala Dunia dan digandeng oleh Cristiano Ronaldo ya. Dan setelah itu kita tahu bahwa tim Portugal menang lawan Ghana 3-2 skornya. Dan setelah itu Ronaldo saking bangganya dia masuk di instastory-nya di IG ya. Dan kemudian ada muncul gambar ini. Wah anak Indonesia ini bikin heboh semua wartawan Indonesia baik media cetak maupun televisi semua mewawancarai anak kecil ini yang bernama Ibrahim. Juga mewawancarai ayah dan ibunya jadi terkenal. Gara-gara apa? Tangannya digandeng oleh Cristiano Ronaldo. Saya selalu berdoa begini, hampir setiap hari berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Saya bilang begini, Tuhan tanganmu itu yang ditulis di Masmur 20 ayat yang ke-7. Tanganmu itu yang ditulis di dalam doa Yabes. Tanganmu itu yang ditulis di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Aku mohon Tuhan, biarlah tanganmu ini memberkati, memegang dan menggandeng anak-anakmu. Serta Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya gak tahu nasib daripada Ibrahim ke depannya seperti apa setelah digandeng oleh Cristiano Ronaldo. Tetapi yang jelas, nasib kita pasti berubah ketika tangan Tuhan menggandeng kita. Amin. Nah, Masmur 20 ayat yang ke-7 yang merupakan ayat emas kita di tahun 2022 ini berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan karena kita ini orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, maka tangan kanan Tuhan itu yang memberikan kepada kita kemenangan yang gilang-gemilang. Kalau Ronaldo cuma punya 500 juta follower, tapi Tuhan kita followernya seluruh bumi ini ya. Omong-omong penduduk dunia sekarang sudah hampir 8 miliar. Jadi followernya jauh lebih banyak daripada Cristiano Ronaldo. Nah, Bapak-Ibu sekalian di bulan November ini, sebagaimana kita sudah tahu bahwa subtema kita itu berbicara tentang hikmat. Bersama saya ucapkan hikmat. Dua, tiga, hikmat. Alkitab mentulis ada dua macam hikmat. Yaitu hikmat dari atas, sumbernya yaitu Kristus. Dan ada hikmat yang dari dunia. Sumbernya, Alkitab dengan jelas berkata sumbernya itu dari iblis. Kali lagi, hikmat yang dari atas sumbernya dari Kristus. Tetapi hikmat yang dari dunia, itu Alkitab berkata sumbernya dari iblis. Isinya hawa nafsu dunia. Nah, hari ini kita akan belajar hikmat yang dari sorga. Bersama saya ucapkan hikmat yang dari sorga. Dua, tiga, hikmat yang dari sorga. Bapak-Ibu sekalian, untuk kita mengetahui uang palsu, kita tidak perlu belajar uang palsu. Kita cukup mempelajari uang yang asli, maka kita akan tahu uang palsu itu seperti apa. Kita tidak usah belajar emas palsu. Kalau kita mengerti emas yang asli, maka kita otomatis tahu emas itu palsu atau asli. Saya sejak SMP, kalau tidak salah SMP kelas 1 atau kelas 2, kalau liburan, saya selalu membantu toko emas daripada ceci saya. Jadi, sejak SMP itu, saya sudah mengerti yang namanya emas asli dan emas palsu. Nanti pulang dari tempat ini, kalau ada yang mau tunjukkan, Pak, ini emas asli atau palsu, saya pegang begini, saya sudah tahu ini asli atau palsu. Saya tidak pernah belajar tentang emas palsu. Saya hanya belajar emas asli, sehingga tahu tentang emas palsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika kita mengerti tentang hikmat sorgawi, maka kita tahu ketika kita bertindak tidak sesuai dengan hikmat sorgawi, artinya kita sedang berjalan menurut hikmat dari dunia yang sumbernya daripada iblis. Yaakobos masal yang pertama, ayat yang kelima, ini ayat yang ajaib sekali, berkata begini, Apakah ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat? Lihat, pertanyaannya luar biasa. Dia tidak tanya apakah ada di antara kamu yang membutuhkan kecerdasan, kepandaian, tidak. Tapi dikatakan, apakah ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat? Kepandaian itu penting. Kalau kita bisa diandukai oleh Tuhan, menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3, dan banyak gelar lagi dan lain sebagainya, itu bagus. Tetapi ternyata hikmat itu penting sekali. Bersama saya ucapkan penting sekali. Dua, tiga, penting sekali. Dikatakan begini, Mintalah itu kepada Allah. Ia, yaitu Allah murah hati dan senang memberi kepada setiap orang. Ia akan memberi hikmat kepadamu. Di dalam kitab Matius Yesus sendiri bilang begini, Kalau anakmu lapar, dia minta makan, gak mungkin kalau dia minta roti kamu kasih batu. Kalau anakmu minta ikan, gak mungkin kamu kasih ular. Demikian juga Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita minta hikmat kepada Tuhan, maka kita pasti mendapatkan hikmat. Mengapa? Karena ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa Tuhan yang murah hati itu suka untuk memberikan hikmat. Nah persoalannya, kita harus mengerti hikmat itu apa, hikmat itu seperti apa. Satu kali saya pergi ke restoran. Kemudian saya pesan satu menu, satu menu makanan. Dan kemudian makanan itu keluar. Dan saya kaget dengan makanan yang keluar itu, saya panggil pelayan restorannya. Maaf, saya gak pesan ini. Terus pelayannya tanya, Bapak pesan apa? Saya tunjuk menunya. Saya pesan ini, nomor ini. Terus pelayannya bilang, yang nomor ini ya ini makanannya. Ternyata saya pesan tapi gak tahu apa yang saya pesan. Ya kan? Demikian juga kalau kita bilang minta hikmat daripada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan hikmat. Dan kita bilang, Tuhan aku minta hikmat, kok kamu kasih aku seperti ini. Hikmat itu apa? Ya tolong Evelyn. Hikmat, hikmat surgawi adalah kemampuan untuk memandang dan bertindak dengan cara Kristus. Perhatikan ini. Hikmat adalah kemampuan untuk memandang dan bertindak dengan cara Kristus. Kalau kita salah memandang, cara pandang kita salah, pasti nanti tindakannya salah. Maka itu penting sekali cara pandang kita. Kalau kita melihat ini kawan, tapi kita memandangnya sebagai lawan, maka dia harus digempur. Padahal itu adalah kawan. Beberapa, kalau bapak ibu sekalian pernah membaca berita, ada seorang anak pulang ke rumahnya. Karena rumahnya di upstate itu begitu luas dan besar, hari itu anaknya pulang larut malam. Dan karena saking luasnya halaman rumahnya, maka kemudian bapaknya yang di dalam rumah, itu dia mengira bahwa anaknya adalah pencuri. Sehingga dia berteriak, stop, jangan bergerak. Tetapi anak ini, dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya, dan dia bergerak terus maju ke rumahnya. Dan ditembaklah oleh bapak itu. Kenapa? Karena bapak itu salah memandang. Dia pikir itu adalah pencuri, padahal itu adalah anaknya sendiri. Nah, bapak ibu sekalian, kita penting sekali untuk memiliki hikmat. Yang pertama, mari kita lihat dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Bersama saya ucapkan, Allah adalah kasih. Dua, tiga, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Nah, yang pertama bapak ibu sekalian, hikmat surgawi, itu sumbernya adalah kasih. Sekali lagi, hikmat surgawi, itu sumbernya adalah kasih. Bukan yang lainnya. Minggu lalu saya sudah sampaikan, dari kitab Yakobos, bahwa hikmat itu adalah Kristus. Dan Kristus hari ini disampaikan, bahwa Kristus itu adalah kasih. Jadi kita harus memandang segala sesuatunya, dengan hikmat surgawi, kita harus memandangnya dengan kaca mata kasih. Tuhan benci dengan yang namanya dosa. Tuhan jijik dengan yang namanya dosa. Dan Tuhan tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Saking bencinya Tuhan dengan dosa, maka dia rela mati di atas kayu salib. Saking jijiknya Tuhan terhadap dosa, dia rela mati di atas kayu salib. Sehingga dengan kematian dan kebangkitannya, dia boleh membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya, daripada dosa. Tuhan tidak pernah membenci manusia. Ini yang harus kita ingat. Tuhan tidak pernah membenci manusia. Yang dibenci adalah perbuatan dosanya. Yang dibenci adalah perbuatan jahatnya. Waktu saya berkhianat kepada istri saya dan keluarga, istri saya marah. Marah, benci, dan jijik. Dia sudah ucapkan, saya jijik lihat kamu. Saya benci, dia marah, dia nangis, dia tidak mengerti dengan apa yang diperbuatnya. Berlarut-larut untuk sekian lama, sakit hatinya. Benar-benar terluka. Tetapi ketika istri saya masuk di dalam hadirat Tuhan, maka istri saya mendapatkan hikmat sorgawi. Dari benci, dari jijik melihat saya, maka dia kemudian jatuh belas kasihan. Dia lihat saya, dia bilang gini, aduh kasihan suami saya ya. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang jatuh dalam dosa, seperti orang yang buta. Orang yang buta, maaf, dia tidak bisa bedakan tai kebo dengan kwetar. Kwetar dikira tai kebo, dan tai kebo dipikir kwetar. Sehingga istri saya jatuh belas kasihan. Kemudian, karena dia jatuh belas kasihan, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah suamiku. Sebab apa yang dia lakukan, dia tidak menyadari, akan membawa kepada kebinasaan. Dia berdoa, dia kumpulkan anak-anak, untuk bersatu, melepaskan pengampunan, melepaskan kasih. Sehingga dia memandang saya, bukan sebagai sesuatu yang menjijikan, sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan, sesuatu yang harus disingkirkan, sesuatu yang harus dibinasakan, tetapi melihat saya sebagai sesuatu yang harus dikasihi. Alkitab berkata, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Dan dengan hikmat surgawi pulalah, akhirnya itu yang membawa saya bisa pulang ke rumah. Waktu mujijat pertama dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka mujijat itu dikerjakan di perkawinan yang ada di kanak. Maksudnya apa? Kok itu dicatat di Alkitab sebagai mujijat yang pertama? Karena Tuhan mau ngadakan sampai hari ini, mujijat pemulihan di dalam setiap keluarga, dan rumah tangga, daripada anak-anaknya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebelum tahun 2022 ini berakhir, biarlah hikmat daripada surgawi itu, memulihkan kehidupan pernikahan kita, memulihkan keluarga dan rumah tangga kita, juga memulihkan setiap hubungan-hubungan yang sudah rusak. Mungkin hubungan itu antara suami dan istri, atau orang tua dengan anak, atau menantu dengan mertua, atau sesama teman gereja, atau sesama koleha, mungkin antara jemaat dengan pendetanya, atau dengan teman kerja dan lain sebagainya. Inilah saatnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tinggalkan tahun 2022, biarlah kita memandang segala suatunya, dengan hikmat surgawi. Ingat, yang namanya kasih selalu memberi. Berkorban untuk kebaikan orang lain. Tetapi yang namanya nafsu, itu selalu mengambil. Dan tidak mengenal yang namanya belas kasihan. Di Cianjur, sedang terjadi gempa bumi, yang meninggal 300 sekian orang. Dan Bapak Ibu sekalian tahu enggak, rumah-rumah yang runtuh itu, sekarang mulai dimasuki maling-maling. Dimasuki pencuri. Matius pasal 10, ayat 10 berbicara tentang setan atau iblis. Iblis itu seperti pencuri. Datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang namanya mencuri, yang namanya pencuri, itu tidak kenal yang namanya belas kasihan. Maaf, tidak berperi kemanusiaan. Yang dipikirkan apa? Aku, diriku, dan saya. Kemudian pejabat pemerintah bilang begini, hei maling-maling, jangan mencuri. Yang pertama, mencuri itu dosa. Yang kedua, kalau kamu masuk ke rumah-rumah yang sedang runtuh itu, kamu ada resiko ketimpa bangunan yang sedang runtuh. Lucu juga. Ya kan? Jadi yang pertama, karena mencuri itu dosa. Yang kedua, supaya mereka tidak ketimpa bangunan itu. Lihat Bapak Ibu sekalian, pencuri, dia enggak kenal dengan belas kasihan. Demikian juga, orang yang tidak punya hikmat surgawi, hatinya enggak ada belas kasihan. Dia dikenal sebagai Raja Tega. Dan dia bilang gini, biar kapok kamu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita hari ini, tidak sedang menggunakan hikmat daripada surgawi, tapi menggunakan hikmat daripada dunia. Inilah kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, mari kita lihat dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Beberapa tahun yang lalu, William Rainer, waktu saya beri kesempatan untuk khutbah, dia bilang begini, saya enggak pernah lupa dengan apa yang dia sampaikan. Bagus sekali statementnya. Kalau sesuatu kamu anggap penting, sekali lagi, kalau sesuatu kamu anggap penting, maka kamu pasti punya waktu untuk mengadakan, menghadirkan, menghadiri, atau mewujudkan apa yang kamu anggap penting. Wah, itu merema sampai hari ini. Sekali lagi, kalau kamu, sesuatu kamu anggap penting, kamu pasti punya waktu untuk sesuatu yang kamu anggap penting. Kalau main golf, kita anggap penting, meskipun kita enggak bisa, enggak ada waktu, kita akan bisa-bisakan. Kemarin kami pulang dari retret di Maryland. Maryland sampai ke Queen ini, perjalanan kurang lebih sekitar 5-6 jam. kami kurang lebih 50 orang dari New York ikut retret ini. Kemudian waktu pulang, itu terbagi dari beberapa kelompok. Ada kelompok yang bilang begini, aku mau mampir Philadelphia, mau makan masakan Indonesia. Maka sebagian mereka tahan lapar, dari Maryland pergi ke Philadelphia untuk makan masakan Indonesia. Akibatnya pulang sampai di Queen, jam berapa Pak Paulus? Jam 10. Jam 10 atau 11 katanya ya, kurang lebih segitulah ya. Atau jam 11 sampai jam 12 lah ya, kurang lebih ya. Nah rombongan saya, saya bilang begini ya kan. Saya bilang gini, enggak usah makan makanan Indonesia, kita langsung pulang aja ya. Yang penting kita makan kenyang aja. Kita kan sudah di Amerika, makanan banyak, nanti di New York juga banyak makanan Indonesia. Ya Pastor, pulang. Karena buat saya yang penting, sampai di rumah lebih cepat. Akibatnya kami tiba di Queen ini, sekitar setengah sembilan ya. Waktu telpon Pak Paulus ini, dia baru mau, baru nyampe Philadelphia. Kami sudah di New York ya. Tapi enggak ada salahnya, karena makan masakan Indonesia, buat beliau-beliau ini, adalah penting. sehingga meskipun harus tahan lapar, harus buang waktu, enggak apa-apa. Karena makan masakan Indonesia itu penting, buat kami itu enggak penting, enggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, itu juga enggak ada hubungannya dengan dosa. Tetapi Alkitab bilang begini, kita ini kan banyak yang penting. Arisan penting, jalan-jalan peng, penting. Nonton peng, penting. Pergi makan restoran peng, penting. Tidur peng, penting. Banyak yang penting dalam hidup ini. Hampir enggak ada yang enggak penting. Semuanya penting, Bapak Ibu sekalian. Tapi, orang yang punya hikmat sorgawi, dia tahu memprioritaskan daripada yang penting-penting itu. Maka itu beberapa waktu yang lalu, saya sempat berkali-kali saya posting, kalau sesuatu dianggap penting, maka meskipun enggak bisa, dibisa-bisakan. Tapi sesuatu yang dianggap tidak penting, meskipun bisa, sengaja dianggap bisa, enggak bisakan. Tuhan ngajarin kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau menomorkan, nomersatukan Tuhan itu tidak penting, ayat ini enggak keluar, Bapak Ibu sekalian. Jadi menomersatukan Tuhan itu, super double, penting banget gitu loh. Yang paling penting di dalam hidup ini, kalau mau hidup kita berkemenangan, kalau mau hidup kita enggak berat, Bapak Ibu sekalian, nomersatukan Tuhan. Tanpa Tuhan kita itu sesungguhnya nothing, Bapak Ibu sekalian. Ya, mumpung semuanya belum terlambat, nomersatukan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus sendiri sudah memberi contoh. Pagi-pagi, dia bangun pagi. Untuk apa? Berdoa. Menomersatukan itu Tuhan. Tahun depan kita enggak tahu, apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita sudah bisa bijaksana, memilih dan memilah, mana yang penting dan mana yang paling penting, kita bisa memprioritaskan, ketika menomersatukan Tuhan, ketika semuanya tergoncang, maka kita tidak akan tergoncangkan. Anak-anak muda Ibrani, namanya Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Dibawa sebagai tawanan perang, dibuang ke Babel. Di Babel, di negeri pembuangan, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, menomersatukan Tuhan. Maka itu ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, Daniel baunya hadirat Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego, dimasukkan ke dalam dapur perapian, yang menyala-nyala, baunya adalah Tuhan. Sehingga api itu tidak bisa menjilat Sadrak, Mesak, Abednego, dan singa itu tidak bisa memakan Daniel. Dalam doa pagi, selalu hampir saya berdoa begini, biarlah anak-anakmu Tuhan, yang ada di gereja ini, dilindungi oleh engkau, sehingga setan orang doyan, gemit orang dolit, leloro nepodolungo, sabendino bejo, rejek ini teko, orang-orang nt-ntek. Ya, itu yang terjemahin gimana ya tadi ya? Bisa gak terjemahin ya? Apalagi translatornya orang Jakarta, susah ya terjemahin. Tapi saya berdoa begini, supaya Bapak Ibu ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ini baunya sorga, baunya hadirat Tuhan, maka setan-setan itu gak suka dengan kita. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian atur prioritas dalam hidup kita. Nomor satu kan Tuhan. Bekerja itu penting. Pepatah Yunani berkata, ora et labora. Artinya apa? Berdoa dan bekerja. Bukan labora et ora. Tapi berdoa dulu, terus bekerja. Berdoa, 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 gak bekerja. Itu namanya pengemis orang malas. Bekerja, 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 tanpa berdoa, itu namanya kerja paksa. Waktu COVID-19 mulai merebak, anak saya laki-laki di Indonesia kerjanya fotografer. Dia mulai bingung, mamanya juga mulai bingung. Gimana nih? Gak ada orang foto-foto sekarang. Nanti gimana penghasilannya? Terus makan apa? Terus saya bilang, biar berharap sama Tuhan. Pasti nanti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan tolong. Gak tahu gimana caranya. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib, yang tidak terbatas untuk menolong anak kita. Saya bilang begitu kepada istri saya. Dan kemudian, Tuhan memberikan hikmat kepada anak saya. Dia untuk memulai YouTube channel. yang isinya kodbah. Dan beberapa orang mulai mentertawakan dia. YouTube channel kodbah. Kamu mau makan apa? Dari YouTube channel kodbah ini. Dan kemudian YouTube channelnya ini dimonetize. Supaya dapat uang dari YouTube. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata Tuhan menyertai, memberkati anak saya. Kenapa? Karena tiap hari, anak saya sebelum mengupload kodbah itu di YouTube, dia dengerin. Dia dengerin. Dan kemudian kalau ada perkataan-perkataan yang baunya sara, perkataan-perkataan yang menyinggung, dia potong. Dia potong. Supaya nanti gak bikin repot di kemudian hari. Hari ini YouTube-nya waktu itu dalam waktu singkat itu bisa sampai 90 ribu subscriber. Dan tiap bulan dia dapat uang jutaan. Dapat uang jutaan. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian setelah COVID-nya selesai, itu anak saya diberkati lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Dan kemudian YouTube-nya gak diurus. YouTube-nya gak diurus. Ya kan? Sekarang gak nambah-nambah sekitar 90 ribu. Maka kami dari New York ini, bolak-balik istri saya, saya bilang, No, ayo dulukan Tuhan. Matius 6, ayat Matius 6, 33. Enok bilang apa anak saya? Dia bilang gini, Dapat uangnya dikit Pak dari YouTube. Fotonya lebih banyak. Eh, gini loh. YouTube-mu mulai sekarang jangan dimonetize. Jangan harap uang dari YouTube-mu. Tapi kamu berharap kepada Tuhan. Sebab kalau kamu nomor satukan Tuhan, kamu pasti nanti akan diberkati lebih. Saya bilang, hari ini kamu diberkati, itu karena apa yang kamu kerjakan di waktu-waktu yang lalu. Waktu saya jatuh di dalam dosa percinahan, jatuh di dalam dosa perselingkuhan, hari itu Bapak Ibu sekalian saya diberkati berlimpah-limpah. Lebih daripada masa-masa sebelum saya jatuh di dalam dosa. Dan orang-orang heran. Kok bisa ya? Orang hidup di dalam dosa, tapi kok tambah makmur, tambah jaya. Saya mengerti, mengapa saya tambah jaya, tambah makmur? Karena saya sedang menuai, dari apa yang saya tabur, di waktu-waktu sebelumnya. Ingat anak bungsu? Waktu anak bungsu, dia keluar dari rumah bapaknya, hidupnya, keren banget. Ya kan? Dia bisa bersenang-senang, dia bisa berfoya-foya. Tapi semua ada waktunya. Dan kemudian anak bungsu itu masuk ke kandang babi. Maka itu saya bilang kepada anak saya, ayo nomor satukan Tuhan. Nanti kamu yang akan untung, kamu yang akan diberkati. Maka itu gereja ini, waktu ditawari oleh Youtube, untuk dimonetize, saya bilang, no, no, no. Gereja ini gak mau monetize, kita gak mau ambil uang, dari Youtube ini. Biar aja siapa yang mau ambil khotbah, apa yang ada di Youtubenya, BMC New York, mau dibagi-bagikan. Gak apa-apa. Karena kita dapatnya cuma-cuma dari Tuhan, kita juga akan bagikan cuma-cuma. Sebab Tuhan punya banyak cara, untuk memberkati kita. Asal kita punya hikmat sorgawi. Hikmat sorgawi itu tahu, prioritas yang benar itu apa. Banyak hal yang penting sekali lagi. Tapi yang paling penting dari semua yang penting, yaitu menomor satukan Tuhan. Selanjutnya, kita lihat dari Yaakobos pasal 3, ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas, adalah pertama-tama murni. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penublas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak. Bersama saya ucapkan, tidak memihak. Dua, tiga. Tidak memihak. Dan tidak munafik. Jadi yang disebut tidak memihak ini, bahwa hikmat sorgawi selalu memihak kepada sorga. Sekali lagi, hikmat sorgawi itu selalu memihak kepada sorga. ada suami istri yang bertengkar. Sampai, bapak ibu sekalian, suami ini saking keselnya, dia datang kepada saya dan istri. Dia counseling. Pak, istri saya, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Nah, bagi bapak ibu yang biasa counseling dengan saya, pasti tahu, saya tidak akan pernah memihak siapa-siapa. Saya selalu berpihak kepada sorga. Berpihak kepada sorga, artinya berpihak kepada Kristus. Berpihak kepada sorga, artinya selalu berpihak kepada firman Tuhan. Saya bilang kepada suami ini, oh, istrimu itu begini, begitu, begini, begitu. Iya benar Pak. Baik, kalau istrimu itu persis seperti yang kamu katakan, maka Alkitab berkata, kamu sebagai seorang suami, kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Maksud saya begini, saya datang ke sini, saya mau minta tolong Pak Yongki, dan Ibu Yongki, memberitahu istri saya, eh, Bapak jangan lupa, saya ini hamba Tuhan, saya bukan hambanya Bapak, sehingga Bapak bisa nyuruh-nyuruh saya, saya ini hambanya Tuhan. Jadi apa yang saya akan sampaikan kepada Bapak, itu adalah pesan dari sorga. Jadi Bapak gak boleh suruh-suruh saya. Jadi Bapak yang pertama, untuk menghadapi istri yang model begini, Alkitab berkata, Bapak harus melakukan tiga tugas utama, yaitu yang pertama, Bapak harus berfungsi sebagai imam, yang kedua, Bapak harus berfungsi sebagai nabi, dan yang ketiga, Bapak harus berfungsi sebagai raja. Ini tidak boleh dibalik Pak, nomor satu imam, nomor dua nabi, nomor tiga raja. Lah Bapak sekarang kan mau dibalik, Bapak mau jadi raja, enggak bisa Pak, itu nanti Bapak jadinya raja lenong. Jadi Bapak berfungsi sebagai imam, Bapak tahu gak, berfungsi sebagai imam, imam itu adalah mendengarkan istri, imam itu adalah harus melayani istri, imam itu apa, juga harus mendoakan istri. setelah dia mendengar apa yang saya sampaikan, ya sudah Pak kalau begitu, dia pulang. Kemudian dalam jengkelnya lagi, datang lagi ke saya, ini Bapak ini memberikan kesaksian, sampai di depan rumah saya, dia mau turun Bapak Ibu sekalian, tapi dia kemudian teringat, apa yang saya sampaikan, bahwa saya bukanlah hambanya dari Bapak ini, tapi saya adalah hambanya dari Tuhan. dan dia pulang, dan setelah itu waktu keluarganya dipulihkan, dia bilang, Pak tanggal sekian, saya sudah sampai di depan rumah Bapak, tapi saya terngiang-ngiang dengan, apa yang Bapak sampaikan. Itu yang namanya, memihak kepada sorga. Nah sekarang ini kan enggak Bapak Ibu sekalian ya, ada orang-orang yang enggak memihak kepada sorga, siapa yang cepat duluan lapor, kemudian kita anggap itu sebagai suatu kebenaran. Enggak, kita harus betul-betul memihak kepada sorga, apa yang dikatakan oleh Alkitab ketika menghadapi hal itu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, ketika menghadapi anak-anak yang nakal. Apa yang harus kita kerjakan ketika menghadapi orang-orang yang membenci, memfitnah, melukai, menyakiti kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang yang merugikan kita. Tanya kepada Tuhan, jawabannya ada di Alkitab. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, hikmat yang dari sorga, yang memihak kepada sorga. Dan yang terakhir. Mari kita lihat di dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian. Lihat aku yaitu Allah Tuhan Yesus mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdek seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita ngerti yang namanya serigala, ya serigala itu adalah salah satu binatang yang buas sekali. Dan dia kalau lihat domba, pasti domba itu diterkam. Dengan tanpa belas kasihan. Itulah keadaan setiap kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Maka dikatakan kita harus cerdek seperti ular. Ini banyak orang enggak ngerti. Cerdek seperti ular itu seperti apa? Cerdek seperti ular itu artinya waspada. Bersama saya ucapkan waspada. Dua, tiga, waspada. Banyak orang mengira bahwa cerdek seperti ular itu licik. Licin. Yang licin itu belut. Bapak Ibu sekalian. Kita punya jargon di Indonesia. Orang yang licin banget. Licin dan licik. Kita bilang gini. Ini seperti belut yang kecemplung oli. Belut kan udah licin. Kecemplung oli tambah licin. Ayat ini enggak bilang begitu. Tapi kita yang memiliki hikmat sorgawi, kita hidup ini harus waspada. Saya bilang begini. Kenapa kita harus waspada? Yang pertama, agar supaya kita enggak kena tipu orang lain. Yang kedua, kita harus tulus. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi penipu. Jadi cerdeklah seperti ular, tapi kita harus tulus seperti burung merpati. Di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mereka senang kalau melihat kita susah. Dan mereka susah ketika melihat kita senang. Maka itu kita harus waspada. Jadi ada yang di dekat-dekat kita, Bapak Ibu sekalian, yang akan merugikan kita. Salah satunya, Investasi-investasi bodong, yang enggak jelas, sumbernya dan lain sebagainya. Saya sedih loh. Kalau mendengar ada anak-anak Tuhan, kemudian uangnya habis, kena investasi bodong. Mengapa? Karena dia tidak cerdik seperti ular. Mungkin hatinya baik, cuman tulus aja. Tapi tidak cerdik. Yang namanya waspada, itu juga harus menggunakan akal sehat. Kalau bank, bank itu cuman berani memberikan bunga kepada kita. Depositu itu 1% untuk 1 tahun. 1% untuk 1 tahun depositu dolar. Kemudian ada perusahaan yang bukan bank, bisa memberikan keuntungan kepada kita 1 bulan, sampai 30%. Jangan mabuk, Bapak Ibu sekalian. Ya, orang yang mabuk, maka dia kena ini, kena bisanya ular. Dan kena bisanya ular, itu akan mematikan banyak hal. Di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian, yang coba-coba untuk mencelakakan kita. Kalau kita punya hikmat sorgawi, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang waspada. Kita tidak akan bisa ditipu, dan kita juga tidak akan menjadi penipu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini, kita sudah belajar 4 hal daripada hikmat sorgawi. Yang pertama, hikmat sorgawi itu sumbernya adalah kasih Kristus. Yang kedua, hikmat sorgawi itu tahu prioritas yang benar. Banyak hal yang penting, tapi yang paling penting adalah mendahulukan Tuhan di atas gala-galanya. Yang ketiga, hikmat sorgawi itu memihak kepada sorga. Dan yang keempat, orang yang memiliki hikmat sorgawi, dia orangnya cerdik. Artinya, selalu waspada.